Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kisah yang cukup memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi kepada seorang ibu muda yang berparah sangat cantik dan bersuami seorang pengusaha tambang emas yang berada di Kepulauan Riau. Akan tetapi sayangnya si ibu muda itu ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas. Dia terdampar di sebuah jurang pada kedalaman hampir 100 meter, dengan kondisi tubuhnya yang sudah berada pada proses pembusukan yang sedemikian rupa. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa dalang atas terjadinya peristiwa itu diinisiasi oleh seorang pria yang baru dikenal oleh korban. Keduanya ternyata memiliki hubungan yang spesial dan berencana akan pergi untuk melangsungkan aktivitas olahraga pencoblosan di sebuah hotel ternama. Sayangnya pada sepertiga perjalanan itu si pria malah melakukan tindakan eksekusi. Dia memang sudah memiliki rancangan untuk menguasai keseluruhan harta milik korban. Dan perselingkuhan yang ditawarkan adalah bagian dari sandiwara untuk melancarkan aksinya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya dari peristiwa itu? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, terlebih sebuah kisah tentang pengkhianatan pasti akan berakhir pada petaka yang paling nyata dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Si ibu muda yang harus bernasib buruk itu bernama Anik Mariani yang berusia sekitar 35 tahun. Dan dia bertempat tinggal di Dusun Banjarjo di Desa Besuk Timur di Kecamatan Gurah di Kabupaten Kediri. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh kerabat terdekatnya, di sana dia mengatakan bahwa sosok dari Anik dikenal sebagai seorang yang cukup mandiri secara finansial. Dia bekerja sebagai seorang marketing di salah satu perusahaan ternama dan juga memiliki beberapa bidang usaha yang tersebar di Provinsi Jawa Timur. Pada keterangan lanjutan itu juga disebutkan bahwa Anik Mariani ternyata sudah menikah sebanyak dua kali. Dari hasil pernikahan pertamanya, dia telah dikaruniai dua orang anak yang berusia di bawah 10 tahun. Dan perjalanan dengan suami keduanya sudah diberkahi satu orang balita yang sangat lucu dan mengemaskan. Sebenarnya hubungan antara Anik Mariani dengan suami keduanya terbilang cukup harmonis. Mereka berdua memiliki intensitas emosi yang sama-sama stabil dan tentu tidak pernah terbentur masalah finansial sebab penghasilan bulanan dari keduanya di atas rata-rata. Akan tetapi pada beberapa bulan belakangan ini, Anik Mariani sering sekali ditinggal pergi dalam durasi waktu yang panjang, suaminya adalah seorang penambang emas dan terpaksa harus menetap di Kepulauan Riau. Sang suami yang bernama Suherman itu hanya bisa menyempatkan waktu untuk pulang ke rumah pada tiga bulan sekali. Kesibukan dan tuntutan pekerjaan yang memaksanya untuk berjauhan dengan sang istri dan tidak ada pilihan yang lain. Pada awalnya kondisi seperti ini masih bisa dimengerti serta dimaklumi oleh ibu muda tersebut meskipun dia harus mengurus ketiga anaknya sendirian, namun dirinya tidak pernah mengeluh sama sekali. Anik Mariani bahkan terhitung cukup berhasil dalam menjalankan dua perannya sekaligus dan hal itu membuat ketiga anaknya tidak merasa kekurangan rasa kasih sayang. Akan tetapi sayangnya pada beberapa momen Anik Mariani merasa sangat jenuh dengan kehidupannya sebagai seorang istri yang jarang berjumpa dengan sang suami membuatnya kerap merasa kesepian. Kesendirian di atas ranjang kasur juga menjadi alasan yang paling utama. Sebab bagaimanapun seorang wanita tetap membutuhkan sebuah pelukan yang hangat dan Anik Mariani tidak bisa merasakan itu di sepanjang waktu dengan suami keduanya tersebut. Hingga hal ini kemungkinan besar membuat ibu muda itu merasa butuh pelampiasan dan berpaling serta mencari pelukan dari pria di luar sana sepertinya adalah sebuah pilihan. Anik Mariani tidak kuasa jika harus terus menerus kesepian meskipun sang suami selalu mengirimkan uang dengan nominal yang besar namun itu tidak cukup untuknya. Sebagai seorang istri dia juga butuh kasih sayang secara nyata dan hubungan lewat pesan singkat ataupun panggilan suara dirasa sangat kurang untuk mengobati kerinduannya pada sebuah sentuhan fisik. Dan pada akhirnya Anik, Mariani kemudian mulai aktif di beberapa media sosial. Di sana dia juga memasang sebuah foto yang terlihat cukup mempesona. Hal itu tentu untuk menarik banyak perhatian dari pasang mata yang melihatnya. Apa yang dilakukan oleh Anik Mariani tentu tanpa sepengetahuan dari suaminya dia memang tidak pernah melarang aktivitas apapun dan seolah percaya secara sepenuhnya. Setelah mulai terbiasa dengan rutinitas di media sosial beberapa pria kemudian mulai mengirimkan pesan dan mengajaknya berkenalan Anik Mariani juga mulai terbuka serta asik membalasnya sebagai upaya menghilangkan rasa kesepian. Hingga salah satu pria yang dirasa cukup tampan serta mapan kemudian mulai menarik perhatian ibu muda itu. Si pria bahkan mengaku bahwa dirinya adalah seorang pengusaha besar di pusat kota. Dia memiliki banyak sekali bidang usaha dan semuanya berjalan lancar dengan karyawan yang terhitung sangat banyak. Dari sini fokus dari Anik Mariani kemudian hanya tertuju pada pria itu. Dia merasa sangat nyaman ketika berkomunikasi dengannya. Gaya bahasa yang mudah dipahami serta rayuan dan gombalannya membuat Anik merasa seperti hidup kembali. Rutinitas yang biasanya terkesan membosankan kemudian berubah lebih berwarna sebab perhatian serta kepeduliannya membuat Anik Mariani benar-benar sangat bersemangat. Si pria yang berusia sekitar 38 tahun dan bernama Deddy itu ternyata cukup mahir dalam menaklukkan hati seorang wanita. Usia serta pengalamannya membuat ibu muda yang punya suami penambang emas itu menjadi terperdaya hingga kehilangan akal sehatnya. Singkat cerita Anik Mariani kemudian benar-benar memutuskan untuk berpaling dari suaminya, kondisi yang dipisahkan oleh jarak serta pertemuan yang terhitung sangat sedikit menjadi alasan yang paling utama. Dan hal itu juga tentu membuat Anik sangat leluasa untuk berkomunikasi dengan pria tersebut. Dia bahkan sempat melakukan panggilan suara di depan ketiga anaknya dengan santai dan seolah tidak merasa berdosa. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pada mulanya hubungan antara Anik Mariani dengan Deddy Abdullah hanya berlangsung di dunia maya. Akan tetapi karena Anik menunjukkan ketertarikan yang sangat tinggi. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Abdullah untuk mengajaknya bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Anik Mariani juga tidak menolak ajakan tersebut. Sebab kemungkinan besar dia memang sedang rindu dengan sentuhan fisik dari seorang pria. Dan pelampiasan itu sebagai upaya untuk melangsungkan olahraga pencoblosan yang sudah lama tidak dia rasakan. Pertemuan pertama antara Anik Mariani dan Deddy Abdullah akhirnya terjadi. Pria itu kemudian dijemput menggunakan mobil Suzuki Baleno pemberian sang suami. Dan mereka selanjutnya pergi ke beberapa tempat hingga berakhir di sebuah perkasuran duniawi. Dalam pengakuan yang disampaikan oleh Deddy Abdullah dihadapan petugas kepolisian. Setelah pertemuan itu hubungan mereka kemudian semakin intens dan intim. Abdullah merasakan ketulusan dari Anik Mariani dan dia memang orangnya sangat royal. Dia bahkan tidak pernah mengeluarkan uang sama sekali sebab selalu ditraktir dan dibayari secara sepenuhnya. Di sini Deddy Abdullah juga baru menyadari bahwa wanita yang dikenalnya itu ternyata berasal dari orang kaya. Dia punya banyak sekali uang di dompetnya dan tentu sebuah kendaraan pribadi. Hingga akhirnya pria yang berusia 38 tahun itu kemudian memiliki niatan yang busuk. Di mana dia tertarik dengan harta benda milik wanita simpanannya tersebut. Dan Deddy Abdullah berencana untuk merebutnya secara paksa meskipun dengan konsekuensi harus melakukan sebuah eksekusi. Singkat cerita Deddy Abdullah kemudian kembali mengajak Anik Mariani untuk bertemu. Dia berkata bahwa dirinya sangat merindukan paras wajahnya yang mempesona dan dirinya ingin menghabiskan waktu bersama dalam durasi yang lama. Mendengar kalimat pujian serta gombalan yang diberikan oleh pria selingkuhannya tersebut membuat Anik merasa cukup terperdaya dan tanpa berpikir panjang dia kemudian langsung menyetujui pertemuan di antara keduanya. Di sini Anik Mariani benar-benar tidak menyadari bahwa ada niatan terselubung dari pria yang baru dikenalnya itu. Dia bahkan sama sekali tidak mencari tahu mengenai latar belakangnya dan seolah mempercayai sepenuhnya setiap ucapannya. Padahal apa yang dikatakan oleh Deddy Abdullah kebanyakan adalah sebuah tipuan. Statusnya sebagai seorang pengusaha ternyata adalah omong kosong sebab nyatanya dia hanya seorang pengangguran dan selama ini hanya bekerja serabutan. Deddy Abdullah beberapa tahun belakangan ini bahkan sempat kelimpungan dalam menafkahi anak dan istrinya. Dia hanya sebuah parasit yang tidak mau bekerja dan hanya ingin mendapatkan sesuatu secara instan. Sebuah fakta yang seharusnya dapat diketahui sejak awal. Sayangnya Anik Mariani sudah dibutakan oleh cinta dan perasaan yang membabi buta. Dan apa yang terpikirkan oleh logika seolah ditangkisnya hanya demi mendapatkan sentuhan fisik dari seorang pria. Singkat cerita pertemuan yang kesekian kalinya itu akhirnya terjadi. Saat itu Anik Mariani meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi menemui rekan bisnisnya. Dia juga sempat berpamitan kepada ketiga anaknya dan menitipkan mereka kepada bibinya di rumah. Di momen itu Anik Mariani kemudian mengendarai mobil pribadinya, dia selanjutnya menjemput pacar gelapnya itu tepat di halaman depan di alun-alun di Kabupaten Kediri. Saat itu keduanya memang sudah merencanakan untuk pergi ke daerah Mojokerto. Deddy Abdullah mengajaknya ke sana karena terdapat tempat wisata yang cukup indah. Deddy Abdullah kemudian mengambil alih kemudi setir dari Anik Mariani dan ibu muda itu duduk di sampingnya dengan keadaan yang penuh dengan sukacita. Di sana tidak ada yang mencurigakan atas segala perilaku yang ditunjukkan oleh pacarnya itu. Deddy Abdullah juga mengajaknya berinteraksi dan mereka mengobrol hingga saling bercanda tawa satu sama lain. Menurut pria itu Anik Mariani juga benar-benar menikmati perjalanan tersebut. Dia mampu membuatnya merasa nyaman dan apa yang dibayangkannya tentu sudah sesuai dengan rencana. Hingga sekitar setengah jam berikutnya, mobil mereka kemudian sudah berada di kawasan hutan di daerah Mojokerto. Tempat itu terkendali memang cukup sepi dan tidak banyak pengendara lain yang akan melewati jalan tersebut. Di sini Deddy Abdullah kemudian memberhentikan mobilnya. Dia beralasan untuk beristirahat terlebih dahulu sambil menikmati kawasan hutan yang terasa sangat sejuk. Anik Mariani juga tidak merasa curiga padahal beberapa detik berikutnya akan ada aksi yang dilakukan oleh Deddy Abdullah. Dalam pengakuan yang disampaikan oleh pria yang berusia 38 tahun tersebut. Di sana dia kemudian mulai memantau kondisi serta situasi di sekitar. Dia benar-benar ingin bahwa aksinya berjalan dengan mulus dan tidak ada kendala sama sekali. Hingga setelah semuanya dirasa sudah aman Deddy Abdullah kemudian langsung mengepalkan tangannya untuk membekap ibu muda tersebut. Dia mengeluarkan seluruh tenaga yang dimilikinya untuk melumpuhkannya dengan cepat. Anik Mariani juga sempat melakukan perlawanan semampu yang bisa dirinya lakukan. Namun nyatanya dia tidak kuasa menahan dan harus tumbang dengan begitu saja. Untuk memastikan bahwa korban sudah tidak lagi bernapas. Deddy Abdullah juga mengambil seutas tali yang sudah dipersiapkannya dari rumah. Dan dia kemudian mengikatkannya dengan keras hingga arangan dari Anik Mariani adalah petanda dari akhir kehidupannya. Deddy Abdullah benar-benar melakukan itu semua dengan sangat sempurna. Dia juga sangat tenang setelah semua misinya sudah berhasil dilakukan. Tugas terakhirnya tentu adalah membuang Anik Mariani ke sebuah jurang di kawasan hutan tersebut. Setelah mencari tempat yang dirasa cukup aman dan strategis. Di sana Deddy Abdullah kemudian mengangkat tubuh dari Anik Mariani dan dia melemparnya dengan begitu saja. Tidak ada perasaan rasa bersalah dan ini memang adalah puncak dari seorang manusia yang sudah menjelma sebagai seorang iblis. Singkat cerita mobil milik Anik Mariani kemudian dibawanya. Dia berencana akan pergi ke sebuah daerah di Provinsi Jawa Timur dan mobil serta harta benda dari ibu muda itu akan dijualnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, tepat sekitar dua hari berikutnya tubuh dari Anik Mariani kemudian ditemukan oleh seorang penjaga hutan. Di sana dia benar-benar sangat terkejut dan langsung melaporkan penemuan itu ke kantor kepolisian setempat. Hingga pada akhirnya para petugas bersama dengan tim medis sudah berada di lokasi tempat perkara dan Anik Mariani selanjutnya dibawa untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Pada awalnya pihak kepolisian merasa cukup kesulitan untuk mengungkapkan peristiwa tersebut. Hingga hampir dua minggu berikutnya titik terang itu akhirnya mereka dapatkan. Dan tempat di tempat persembunyiannya Deddy Abdullah akhirnya bisa diringkus dengan sempurna. Pria itu bahkan sempat melakukan perlawanan yang cukup sengit dan para petugas menghadiahinya dengan timah panas di kaki sebelah kanannya. Deddy Abdullah kemudian menyerah dan mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Dia berkata bahwa semua itu memang sudah direncanakannya namun eksekusi tersebut dilakukan karena terpaksa sebab korban melakukan perlawanan. Dalam informasi yang beredar di beberapa surat kabar nasional di sana disebutkan bahwa pria yang berusia 38 tahun itu kemudian akan dijatuhi hukuman selama 20 tahun kurungan penjara. Dia bahkan akan difonis seumur hidup jika ada bukti tambahan yang bisa memberatkannya. Sebuah realita kehidupan yang tentu sangat mengejutkan untuk sebagian orang kisah asmara terselubung melahirkan petaka yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Saya berharap kita semua tidak mengulangi kesalahan yang sama sebab setiap perilaku yang buruk pasti akan berakhir pada keburukan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai habis, berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.